Seorang pria di Kabupaten Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung, ditemukan tewas dengan kondisi anggota tubuh tidak lengkap pada minggu siang. Korban diduga diterkam buaya di rawa sungai Desa Dukong, kecamatan Simpang Pesak, Kabupaten Belitung Timur, pada Jumat lalu saat hendak beraktifitas di tepi sungai tersebut. Petugas sempat kesulitan untuk mengevakuasi korban, pasalnya di area korban ditemukan terdapat buaya yang berada di jasad korban. Petugas pun berupaya untuk mengusir buaya yang ada di jasad korban, dengan melemparkan ranting agar buaya tersebut lari. Korban ditemukan pada pukul 10.27. Langsung kita lakukan evakuasi, tapi terkendala oleh korban ditunggu oleh binatang buas. Ada dua binatang buas yang dekat korban. Dan ada sekilirnya binatang buas lagi menghampirnya. Jadi yang kita lakukan, kita harus berteriak-teriak, berisik, dan ada kayu yang harus kita lempar biar binatang buas itu lari. Pada pukul 10.37, Alhamdulillah kita selesai mengevakuasi korban. Kondisi korban, keadaannya MD. Ada bagian tubuh yang terluka dan ada bagian tubuh yang terpotong. Setelah dievakuasi, korban pun langsung diserahkan ke pihak keluarga untuk disemayamkan.